Oke guys, welcome back to my channel Nah Pagi ini kita mau nge-review Yuk kita Reno 908 Nah ini model Perpaduan antara Jeep dan UTV, tapi kalau dilihat konsepnya Ya Dia adalah sejenis Jeep yang memang Untuk offroad Medan berat, jadi kayak Kalau Jeep-Jeep-Jeep Ini itu yang dipangkas, dibobok Atap sama Roof bagian belakangnya Kurang lebih bisa Seperti ini, nah ini kebetulan Ada bocil, selepas main Lagi membersihkan Nah, mempunyai Mainan mobil Aki ini sangat positif Kenapa? Ya, melatih anak Untuk lebih care terhadap Mainannya, toys-nya Melatih atraktif Ya, antara driver dan copilot Ya, karena ini memang Mobil 2-seat Melatih kebersamaan Ya, mengurangi Anak main Get-get Ya, mengurangi Anak bermain Jet-get terutama Jadi Kita Sebagai orang tua Ya, harus cari Solusi lain Untuk membuat Anak ini sibuk Ya Dengan Dengan mengurangi Main gadget-nya Disini kita lihat Yang kecil Yang masih 1 tahun 8 bulan Nah, kayak gini guys Nah, oke Langsung saja Kita review nanti Ya, setelah Bucil-bucil Selesai melakukan Aktifitasnya Stay tune Nah, guys Ini untuk Balita Ya, yang Umur 1 tahun 8 bulan Kurang lebih Legroom-nya Seperti ini Dia sangat luas Ya, dia masih bisa Mutar-mutar Di dalam Di kabinnya Ya Lega Nah, dia mau Gaya apa aja Nanti pada waktu Mobil jalan Aman Dan kaki sudah Napak di bawah Ya Kaki sudah Napak di bawah Nah Pegangan juga ada Jadi memang Cocok untuk Balita Melatih jiwa Adventure-nya Nah, seperti Untuk kakaknya Sendiri Sudah Umur 9 tahun Ya Kelas 3 SD Ya Tapi Masih proper Nanti kita review Untuk Size-nya Untuk Pada saat dia duduk Kalau untuk ini Si bocil Aman dia Tidak gandul Gitu Seatnya tidak bikin gandul Dan Lega Untuk Keamanan Sendiri Ya Pintunya Ya Pintunya ini Sangat kokoh Ya Tidak mudah digoyang Karena dia Modelnya Sliding Ini harus digeser ke Kanan dulu Baru bisa Dibuk Nah Seperti itu Ya Jadi Anak pun Ya Untuk balita Pada saat dia main Nanti Dia bisa pegangan Di Bagian sini Guys Nah Biasanya Si bocil pegangan Sebelah sini Tangannya Ya Ada kemarin Yang di Seri apa Disini memang Ada pegangan Kayak Punya Ya Seperti itu Tapi Ini aja Sudah sangat proper Untuk handle Dan Oke Sekarang akan Kita review Satu demi satu Fitur apa aja Yang ada Di dalam Mobil Aki Nah yang pertama Adalah Tombol Klakson Ya Ini ada Tombol klakson Ini ada Tombol musik Ya Tapi untuk Pertama-tama Kita nyalakan dulu Nah Pada saat Dinyalakan Ada Raungan dari Kendaraan Cukup Cukup menggelegar Untuk klakson Ini guys Keras Nah ini untuk lagu Nah tombol ini adalah untuk Ngecilin suara Nah ini dikecilin Ini ngerasin Tapi segini aja Ini adalah tombol run Dan dia Jika dipedal Maka mobil akan Meluncur ke depan Tapi anda harus pencet Forward dulu Ini posisi Untuk mundur Jadi tanpa persenelang Hanya tombol Oke itu aja Fitur Nah kemudian Swag itu adalah Untuk odong-odong Ya Jadi fiturnya ada dua Untuk Maju mundur Dan Odong-odong Ya Oke Ini posisi Netral Untuk anak-anak aman Karena Dia sudah Separuh badan Safety Nah ini guys Yang model odong-odong Untuk anak Model swap Maju mundur Gini Tapi tidak direkomendasikan Untuk sering digunakan Yang cuma gini Yang model swap Oke Iya Untuk fitur pengaman Keselamatan Hanya ada Safety belt Ya guys Safety belt Pintu yang kokoh Dan tinggi Jok Dengan Busa tipis Ya Cukup nyaman Untuk anak-anak Tidak hanya plastik Serta Pegangan Bisa untuk pegangan Bisa untuk pegangan anak Ya Itu saja Untuk keamanan Ada empat titik Ya Yang bisa Membuat anak Tidak terhempas Dari si Mobil Aki Oke guys Untuk Penggerak Dia menggunakan Empat dinamo Dan empat Kali Empat Empat Untuk Kemudin Sangat kokoh Besinya Cukup Cukup Agak tebal Ya Meskipun Tidak saya Baik Yukita yang AC nya Karena ini kan Memang Tiro nya Yukita 908 Tapi dia Ramah di kantong Dengan harga 3.200.000 AC Oke Yuk Belajar Mundur Terus 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 Lurus Lurus Eh Miring Terus Terus Sampai Kayu Oke Terima kasih Proper untuk Dua anak Dan nyaman Secara ergonomis nya Ya untuk Budget menengah ya Untuk budget menengah Karena dia Memang Ban karet Tapi sudah Tapi belum suspensi Nah ini Kalau kita lihat Desain yang UTV Ya Ini Ya Proper dia Fit untuk Dua anak Dewasa Untuk Umur 9 tahun Dan Untuk Anak 1 tahun Nah Yuk Jalan Nah Look nya Seperti ini Ya Ban karet nya Sangat tebal Terus Kemudian Bagasi Bagasi juga Sangat Sangat Proper Ya Dilengkapi dengan Tiga Lampu kabut Ya Di bagian atas Stop lamp Dua Dan headlamp Dua Nah Kecepatan kurang lebih Segitu mentok Masih aman Untuk anak-anak Ya Dan menggunakan Remote Juga Ya Remote Auto Connect Nah Untuk Priceless Ya Di Bubu Enkits Ya Poncawinatan Jetis Harga Tiga juta Dua ratus lima belas Ya Nah Sepaket Nah Ini Untuk Outdoor Ya Memang Mobil lagi Yang Notabenya Untuk outdoor Nah Kemudian Pantangannya Adalah Kena air Aja sih Pantangannya Kena air Sama Jangan Main pas Hujan-hujan Itu aja Bisa mungkin Menghindari Lubang-lubang Karena Kelemahannya Adalah Mobil ini Belum ada Suspensi Beda Sama yang Harga lima juta Kemarin Ada yang Menggunakan Suspensi Nah Pada prinsipnya Ini adalah Mobil aki Ya Yang Dia Setirnya Sudah Mengikuti Sang driver Mengusung Menganut Aliran Eropa Dia Menggunakan Setir Sebelah Kiri Sama еш